. Apakah Barcelona opsi klub terbaik Lionel Messi jika tinggalkan PSG? Kemungkinan besar pemain Argentina itu akan meninggalkan Park des Princes musim panas ini, sehingga klub-klub akan mulai bersaing mendapatkan jasanya. Dalam pertandingan keempat berturut-turut, para penggemar Barcelona di Camp Nou berhenti menyanyikan lagu-lagu klub pada menit ke-10 saat menghadapi Atletico Madrid pada minggu 23.4. Sebaliknya, 90 ribu supporter berseragam barca mulai meneriakan nama Lionel Messi, sebuah paduan suara yang menyerukan agar pemain Argentina itu kembali ke catalunya. Sementara itu, pejabat klub tidak merahasiakan keinginan mereka untuk membawa Messi kembali ke Camp Nou dan secara terbuka mengakui dalam beberapa minggu terakhir bahwa sedang aktif bernegosiasi untuk mengamankan kepulangan yang sensasional untuk sang legenda klub. Menyingkirkan Paris Saint-Germain untuk memulangkan Messi terlihat makin mungkin. Barcelona sungguh terlihat senang dengan situasi yang sedang dihadapi. Lagi pula, memulangkan Messi itu sangat masuk akal. Pintu selalu terbuka untuk reuni di Barcelona, terutama mengingat fakta bahwa ia tidak pernah benar-benar ingin pergi. Fakta tambahan bahwa Barca membutuhkan seseorang untuk menawarkan kreativitas di sepertiga akhir, dan ada pertemuan kepekaan taktis dan romantisme sepak bola di sini. Tetapi ada klub lain di luar sana yang juga tidak keberatan memiliki Messi dalam daftar gaji mereka, meskipun itu akan menjadi kesepakatan yang rumit untuk dicapai. Messi kemungkinan besar akan mendapatkan gaji dalam kisaran kesepakatan di PSG saat ini, yang membayarnya sekitar 37 juta euro 33 juta pound 41 juta dolar per tahun. Messi juga perlu dibujuk oleh proyek olahraga yang layak, minimal bermain di Liga Champions dan kemungkinan ia ingin berada dalam persaingan memperebutkan gelar Liga. Tentu hanya beberapa klub Eropa yang mampu mewujudkan kesepakatan ini, tapi jika bukan Barcelona, lalu untuk siapa Messi akan bermain? Goal melihat beberapa opsi buat pemain Argentina itu. Manchester City Jika Barcelona adalah tujuan utama romantisme sepak bola, maka Manchester City bisa dibilang berada di urutan kedua. Itu adalah Pep Guardiola yang benar-benar membuka kehebatan Messi dengan menempatkannya dalam peran Vals 9, dan reuni dengan bos City tersebut akan menjadi prospek yang menggiurkan. Ada beberapa pertanyaan taktis di sini, terutama, di mana menempatkan Messi dalam sistem yang ditujukan untuk Erling Haaland. Guardiola telah bermain-main tanpa akhir musim ini dan tampaknya menetapkan susunan pemain yang mengeluarkan kemampuan terbaik dari timnya. Meskipun Ilkay Gundogan dan Bernardo Silva tampaknya bakal pergi musim panas ini, Messi juga bukan pengganti yang cocok untuk keduanya. Tetap saja, jika ada orang yang bisa menyatukannya, itu adalah Guardiola. Meskipun sedang mengalami isu masalah keuangan, Manchester City tetap bisa membayar gaji Messi. Inter Miami Sementara itu, selalu ada kemungkinan bahwa Messi akan meninggalkan Eropa. Rumor Messi ke MLS tetap bertahan meskipun ketertarikan kembali ke Barcelona sangat besar, dan tampaknya ada rencana untuk mewujudkannya. Dengan pihak Liga berjanji mengumpulkan uang yang diperlukan untuk membawa pemain Argentina itu ke Amerika Utara. Masih ada kemungkinan Messi akan menyelesaikan karirnya di MLS. Tetapi mungkin satu atau dua tahun lebih awal bagi pemenang Ballon d'Or tujuh kali tersebut untuk pindah. Ia masih memiliki banyak hal untuk diberikan di level Eropa dan harus terus bersaing dengan yang terbaik di dunia jika ingin bermain di Copa Amerika 2024 seperti yang diharapkan banyak orang. Mungkin di masa depan Messi bisa berlabuh. Pulang ke Barcelona Lionel Messi cuma tinggal tunggu telepon Presiden Joan Laporta. Lionel Messi dilaporkan sedang menunggu panggilan dari Presiden Barcelona. Joan Laporta sebelum membuat keputusan kembali ke Camp Nou. Kontrak Messi di PSG segera habis. Bisa meninggalkan Paris tanpa biaya musim panas ini. Barcelona sangat ingin membawanya kembali. Apa yang terjadi? Pemenang Ballon d'Or tujuh kali itu mengintip peluang untuk membuka jalan kembali ke Catalu nya di saat kontraknya di Paris Saint-Germain akan habis. Dengan belum adanya kesepakatan kontrak baru yang tercapai di Paris, superstar Argentina itu bisa berstatus tanpa klub pada musim panas ini. Pintu yang terbuka Beberapa tokoh terkemuka di Barcelona, termasuk Laporta, membiarkan pintu terbuka bagi Messi untuk kembali ke Spanyol. Namun, belum ada pendekatan resmi yang dibuat. Dengan PSG masih menjadi satu-satunya pihak yang mengajukan tawaran resmi sejauh ini perihal kontrak. Messi berharap situasi segera berubah. Dengan mundo Deportivo mengadakan ia sedang menunggu kontak dari Blaugrana. Belum ada kejelasan. Laporta telah berbicara dengan ayah Messi, tetapi tidak dengan sang pemain sendiri. Bos Barca Safi adalah salah satu dari mereka yang telah membicarakan kemungkinan kembalinya mantan rekan setim yang ia cintai, itu. Namun pada tahap ini masih belum ada hal yang jelas mengenai masa depan GOAT sepak bola tersebut. Apa selanjutnya? Messi mencatatkan 672 gol untuk Barca selama periodenya memperkuat klub raksasa La Liga tersebut. Membantu mereka meraih 10 gelar La Liga dan 4 mahkota Liga Champions sebelum dipaksa pergi ke Paris di tengah kesulitan keuangan di Camp Nou yang membuatnya tidak mungkin menandatangani kontrak baru dengan Barca. Barcelona tak main-main pulangkan Lionel Messi. Siap tendang tiga pemain bintang demi La Pilga. Barcelona siap menendang tiga pemain bintangnya demi memulangkan mantan pemain mereka, Lionel Messi. Barcelona dilaporkan terus berupaya untuk memulangkan Lionel Messi yang saat ini main di Paris Saint-Germain. Namun, untuk memulangkan La Pilga pada musim panas 2023, Barcelona terlebih dahulu harus mengurangi tagihan gaji pemain. kolektor 26 gelar Liga Spanyol itu juga harus menciptakan ruang bagi Messi di squad. Artinya, Barcelona harus menendang pemain yang ada di squad mereka demi sang mega bintang Argentina. Dilansir bolasport.com dari Sportskida, Blaugrana dilaporkan siap menendang tiga pemain bintang mereka demi Lionel Messi. Ketiga pemain tersebut adalah Ferran Torres, Rafinha, dan pemain yang saat ini menggunakan nomor 10 di Barcelona, Ansu Fati. Dalam laporan yang sama, Barcelona siap melepas Rafinha karena performa sang pemain yang dianggap tidak memuasakan. El Barca siap melepas ex-pemain Leeds United itu dengan harga sekitar 60 juta euro atau setara 983 miliar rupiah. Pemain lainnya, Fati, dilepas Barcelona demi membebaskannya dari nomor 10. Saat ini Fati adalah pengguna nomor 10 di Barcelona sejak Messi pergi dari Barcelona pada musim panas 2021. Andai kata Messi akhirnya kembali ke Barcelona, sang pemain bisa saja meminta kembali nomor yang selama ini melekat padanya di Blaugrana. Jika kondisi demikian, maka Barcelona dilaporkan siap menjual Fati agar nomor 10 bisa digunakan oleh Messi. Tak cuma itu saja, menjual Fati juga bisa mendatangkan pundi-pundi uang untuk Barcelona. Menurut laporan transfer mak yang dinukil bolasport.com, Fati punya harga pasaran sebesar 50 juta euro atau setara 819 miliar rupiah. Terakhir, Torres bakal dilepas oleh Barcelona karena kalah saing dengan Robert Lewandowski.